Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025. Setuju! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Tufno Arief dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua pasca KLB Partai Demokrat di Sibulangit yang kemudian membentuk sebuah pengurusan baru di bawah pemimpinan Muldoko, rupanya membuat banyak Ketua Umum Partai galau. Bahkan kemungkinan mereka juga takut bahwa konflik semacam itu bisa terjadi. Karena suatu waktu bisa saja partainya diambil alih dengan cara, pola seperti yang dilakukan oleh Muldoko. Memang ini apa yang dilakukan oleh Muldoko ini menjadi sejarah baru dalam partai politik Indonesia, dalam peta konflik partai politik Indonesia. Selama ini banyak sekali partai-partai lain yang memang mengalami konflik internal dan kemudian KLB dan kepengurusan yang sah itu disingkirkan oleh kepengurusan yang biasanya didukung oleh pemerintah. Tapi pada kasus Muldoko ini agak berbeda. Karena Muldoko ini betul-betul dia orang baru. Bahkan kalau kita lihat dia adalah kader, kalau lihat-lihat secaranya dia adalah kader Partai Hanura. Dan kemudian tiba-tiba bersama dengan kalangan internal dari Partai Demokrat yang sudah dipecat oleh pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, dia membuat KLB di Sibolangit. Dan kelihatannya arahnya sudah bisa diduga polanya ini. Muldoko akan segera mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Kita belum tahu apakah kemudian Kementerian Hukum dan HAM juga menyetujui atau mengesahkan pengurusan hasil KLB seperti juga partai-partai lainnya. Kita tahu kan selain Demokrat ini, pernah terjadi konflik di Golkar, kemudian di P3, dan juga di Hanura. Ada juga konflik yang cuman agak berbeda karena masuk berlangsung di Kongres, yakni partai PAN. Tapi kemudian partai PAN ini pecah. Bahkan ini antara Besan, antara Zulkifli Hasan dengan Amin Rais yang kemudian terpecah, dan Zulkifli Hasan yang sekarang tetap berkuasa di PAN. Pada kasus Muldoko, ini jelas berbeda sekali. Muldoko, seperti saya sebut tadi, adalah orang di luar partai, dan kemudian tiba-tiba dia bisa menjadi ketua umum. Sementara kalau yang lain-lain, itu memang betul-betul ada konflik internal partai, dan kemudian salah satu kelompok atau faksi yang salah mendukung pemerintah, dalam hal ini pemerintahan Jokowi, kemudian disahkan. Nah, rupanya peristiwa pengambil alihan atau hostile takeover atau pengambilan secara paksa, bahkan kalau Andi Malarni, politisi demokrasi ini menyebut Muldoko sebagai begal parpol, ini cukup mengkhawatirkan partai-partai lain, apalagi partai-partai yang ada nada-nadanya, atau naga-naganya itu mulai berseberangan dengan pemerintah. Misalnya, Partai Nastem. Secara terbuka, ketua umum Partai Nastem, Suriapolog, membuat surat. Dan isinya sebenarnya meskipun halus, kita bisa melihat bahwa ini merupakan bentuk kekecewaan dan kekhawatiran dari Suriapolog. Karena bagaimanapun juga menurut Suriapolog, demokrat adalah partai yang besar, dan bagaimanapun dia sudah mewarnai jalannya demokrasi Indonesia, dan kemudian diambil alih yang dalam bahasanya Suriapolog disebut tidak sesuai dengan norma-norma. Ini menentu bahasa yang sangat halus, tetapi kita bisa tahu apa yang dimaksud oleh Suriapolog. Bagaimanapun, meskipun sekarang Suriapolog ini adalah bersama dengan Nastem adalah partai yang mendukung pemerintah, belakangan ini mereka sudah mulai menunjukkan adanya perbedaan atau mereka bersimpang jalan. Kita lihat misalnya pada saat kemarin tentang pembahasan revisi Undang-Undang Pemiru dan Bilkada. Nastem ini partai yang paling keras mengusul agar Undang-Undang Pilkada, yakni pemilu yang dilaksanakan secara serentak bersama dengan pemilu 2024 itu direvisi. Dengan begitu tetap berlangsung Pilkada serentak pada tahun 2022-2023. Selain persoalan-persoalan internal partai, ini kelihatannya juga orang menengarai mengapa Nastem sangat keras semacam ini, karena kedekatan Nastem dengan Gubernur DKI, Anies Baswedan. Dan seperti kita ketahui, Anies Baswedan ini akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022. Dan kalau Anies Baswedan berakhir atau jabatannya harus parkir pada tahun 2022, maka agak berat bagi Nastem yang selama ini menggadang-gadang Anies Baswedan sebagai calon presiden. Karena itu Nastem pada waktu itu yang paling otot. Walaupun akhirnya kemudian Nastem juga menyerah. Tetapi kita kan tahu belakangan, kita ketahui pertengahan Februari lalu ketua Nastem Surya Palos sudah bertemu dengan ketua umum partai Golkar Erlangga Hartarto di Kaliagi, di pulau, di kawasan Pulau Seribu. Dan ini orang melihat kemungkinan besar adalah adanya pembicaraan-pembicaraan, deal-deal politik, karena bagaimanapun Nastem bersama Golkar adalah partai yang keras mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Pilkanda. Tentu kalau kemudian Surya Palos membuat surat terbuka, ini dia mengingatkan agar jangan kasus serupa seperti yang di Demokrat juga terjadi di Nastem. Potensi macam ini tentu saja sangat bisa, karena kalau kita melihat apa yang belajar dari kasus Muldoko, itu kan sama sekali dia bukan orang partai, artinya orang tokoh-tokoh luar, tokoh-tokoh dari pemerintahan yang punya nama besar bisa tiba-tiba saja bekerja sama dengan internal di kalangan dalam partai politik tertentu, kemudian mengambil alih kekuasaan dari kepengurusan yang resmi. Dan bukan hanya Surya Paloh kelihatannya yang mulai khawatir dengan aksi Muldoko ini. Karena tak lama kemudian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan juga mengirim surat terbuka kepada kadernya. Kita tahu bahwa setahun yang lalu, dalam kongres dikendari, Zulkifli Hasan ini berdikung oleh sejumlah tokoh seperti Sustis Nobahir dan Hatta Rajasa, berhasil tetap menguasai PAN. Jadi Zulkifli Hasan terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN, dan sebagai buntu terpilihnya dari Zulkifli Hasan itu, Amen Rais tersingkir. Amen Rais kemudian berencana membangun sebuah partai baru bernama Partai Umat. Dan dengan terpilihnya Zulkifli Hasan, dan kemudian tersingkirnya Amen Rais ini, PAN dibawah oleh Zulkifli Hasan lebih mendekat kepada pemerintah. Tapi tentu saja bagaimanapun juga, posisi Zulkifli Hasan ini tidak cukup kuat. Karena itu, dia kemudian membuat surat terbuka pada para kader yang mengingatkan bahwa yang paling penting itu sekarang adalah mengutapakan kepentingan rakyat, kepentingan para pemilih atau konstituen yang mendukung mereka. Karena itu, Zulkifli Hasan meminta agar jajaran kader PAN di seluruh Indonesia itu solid. Jadi meskipun kedua tokoh ini, Surya Palos jelas menjadi partai koalisi pendukung pemerintah, dan kemudian meskipun PAN bukan secara resmi menjadi partai pendukung pemerintah, tapi dalam sikap-sikap politiknya, bagai pernyataan dan sebagainya, memang kelihatannya Zulkifli Hasan ini lebih cenderung berada di gerbong pemerintahan. Kita juga seperti kita ketahui, kemarin dalam kontroversi soal rencana revisi Undang-Undang Pilkada, PAN berada di gerbong partai-partai pemerintah yang mendukung untuk tetap tidak dilakukan revisi. Artinya itu sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi agar Undang-Undang Pilkada, yang baru dilahirkan pada tahun 2016, itu tidak tetap dipakai, dan pemilu dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Tetapi tentu saja situasi politik bisa berubah. Orang kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ada yang sampai berani mengambil alih secara paksa Demokrat dari tangan SBY. Karena bagaimanapun juga, SBY itu adalah Presiden dua periode. Dia tentu saja punya resources yang cukup kuat, baik itu dari kalangan internal di dalam negeri maupun hubungan internasional. Tetapi itu ternyata tidak peduli juga. Moldoko bisa mengambil alih, dan ini kita akan menunggu, saya kira mereka akan bergerak cepat, mungkin pada hari Senin, atau dalam pekan-pekan ini setidaknya mereka akan segera mengesahkan atau menyampaikan laporan ke Kemenkum HAM untuk mendapat pengesahan kepengurusan itu. Dan bila kemudian disesahkan oleh Kemenkum HAM, tentu saja yang secara legal formal memiliki posisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah Moldoko. AHY, Putra SBY, dan tentu saja dalam ini SBY juga juga tersingkir dari panggung politik. Ini tentu sangat khawatirkan. Banyak orang tidak berpikir bahwa akan terjadi sejauh itu. Kalau toh terjadi, itu konflik internal. Bukan konflik yang dimotori oleh orang luar Partai Demokrat seperti yang dilakukan oleh Moldoko. Jadi wajar kalau kemudian partai-partai lain seperti Surya Paloh yang menunjukkan sudah mulai bersimpang jalan dengan koalisi pemerintah, bahkan juga Zulkifli Hasan yang belum berada di dalam pemerintahan pantas khawatir, karena itu mereka kemudian membuat surat terbuka. Ini memang menarik sekali dinamika politik Indonesia pasca pengambil alihan secara paksa Partai Demokrat bagi para pengamat politik dan juga bagi orang-orang yang selama ini berkecimpung di dunia politik Indonesia, barangkali sebelumnya tidak pernah membayangkan situasi semacam ini bakal terjadi dalam negara demikrasi seperti Indonesia. Seorang petigi negara bahkan berada di lingkar dekat dari Presiden Jokowi karena dia adalah seorang kepala staf kepresidenan, kemudian tiba-tiba bisa mengambil alih partai lain. Jadi bisa saja kalau kemudian ada partai-partai lain yang tidak cukup sejalan dengan pemerintahan, pola-pola semacam yang diakon oleh Muldoko ini terjadi pada partai mereka masing-masing. Saya Aslun Arief, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!